Coba lihat, disini ada soal yang pendek banget Soalnya itu pemakaian tanda koma yang tidak tepat terdapat dalam kalimat Kita akan mencari penggunaan tanda koma yang tidak tepat atau yang salah Kita langsung lihat ke pilihan jawaban yang ada Yang A, tanda komanya itu adalah sebelum kata tetapi Disini benar, karena sebelum kata tetapi wajib dibubuhi tanda koma Kemudian yang B, tanda komanya itu ada disini Memisahkan antara anak kalimat dengan indu kalimat dalam sebuah kalimat majemuk Kemudian lihat yang C, tanda komanya dibubuhi sebelum kata sehingga Sudah benar juga, karena sebelum kata sehingga wajib dibubuhi tanda koma Lihat yang D, yang D itu tanda komanya ada dua Memisahkan antara Profesor David Herman dengan Universitas Gajah Mada nih Mengapa disini tanda komanya benar? Karena disini itu adalah merupakan keterangan aposisi Atau keterangan yang jika salah satu kalimat dihilangkan tidak akan merubah makna Nah, jawabannya itu adalah yang E Yang E itu tanda komanya sebelum kata merupakan Mengapa salah? Karena kata merupakan adalah kata kerja Sebelum kata kerja, tidak boleh dibubuhi tanda koma Jadi sudah jelas, penggunaan tanda koma yang tidak tepat adalah yang E Terima kasih telah menonton!